Intro Saya bikin show Cipau lagi tahun ini Betul Ini udah keberapa kali ya? Kalo gak salah ya, jujur Minimum sih mungkin udah tahun yang ketujuh ya Yang ketujuh Waktu itu langsung pertama bikin Pertama kali aku coba bikin bersama Christina Karena dengan alasan Ya bahwa Masyarakat sudah mulai Bisa appreciate Bahwa adanya Celebrating Chinese New Year itu Semakin marah Jadi Saya melihat bersama Christina bahwa There is a market Dan memang kita juga harus coba Memperkenalkan kembali Budaya Chongsan Tapi versi Indonesia Dan kita gak bisa pungkiri Bahwa memang Budaya Tionghoa itu di Indonesia Udah dari dulu kan Contohnya maksudnya Kalo kita tarik Balik Batik pun Ada Dari 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 zamannya Orang Chinese masuk ke Indonesia Kita ada Batik Kalongan Ya kan Atau Nyonyawer Atau Kebayaan Cim Kalo ketika Jepang masuk kan Hoko Kai Jadi sebenernya Apa ya Sumbang sih Semua budaya Pada jaman-jaman tertentu Itu pasti ada Dan kita juga Sebagai designer Indonesia Saya bersama Christina bilang Kenapa kita gak Try to celebrate Chinese New Year juga Dengan kita punya koleksi Demanya tahun ini Temanya tahun ini Missful Blossom Dimana Kebetulan tahun ini Karena saya menarik benang merah Yaitu alam Dimana saya mengambil Sebuah pohon Yang datang dari dataran Cina Yaitu Yang Liu Atau Whipping Willow Yang mengartikan Growth, Balance, and Harmony Jadi ketika kita tumbuh Seimbang Itu akan menjadikan suatu Keharmonisan Nah jadi dari inspirasi Filosofi Pohon tersebut Ya Seperti kita tahu Tahun baru Chinese itu kan Suatu awal Jadi Pastinya kita pengen punya harapan-harapan Yang kebaikan Yang nantinya juga akan bisa menjadi berkat buat kita So In this collection We bring that kind of A feeling Bahwa alam Itu adalah Part of Our growth and balancing in life To get the harmony Gimana saya menguaknai Chinese New Year Karena Sama-sama kita tahu nih Iya Some people Benar-benar Selebih Chinese New Year Dan merayakannya secara spiritual Tapi Ada juga yang Tidak begitu merayakan Jadi hanya melakukan berdasarkan Tradisi Tradisi aja Atau bahkan Ada yang sama sekali tidak merayakan Kalau saya Sama keluarga Antara yang pertama dan yang kedua Tama arti kata Yang spiritual Ya ada Dan Pas Chinese New Year-nya Atau semalam Chinese New Year Itu kita kumpul lagi Celebrating Chinese New Year's Eve Dan besoknya pas Chinese New Year-nya Itu semua harus ngumpul di rumah mama Dari pagi sampai sore Kan itu Ada apa lagi Tradisi apa lagi Yang biasanya dilakukan Pagi, siang, sore Ngumpul, makan Jadi ya It's like a celebrating It's like a party Dan kan Di sana kan kita banyak ketemu Ya keluarga Teman-teman lama Yang gak lama gak ketemu Jadi ya selama sekali Kita kumpul deh Untuk ya To get Know each other aja gitu loh What's been happening With this All years That's been past Ya Ya It's Apa ya Biarlah berasa aja kekeluargaannya Itu masih harus kita jaga Menu favorit tradisi keluarga apa sih? Yang udah pasti tuh Kalau Pas Chinese New Year Kita tuh harus ada tripang Terus Lakso goreng Terus Udang Dan juga ya udah pasti ya Si Lohe-lohe ini Isyang Iya Isyang Jadi ya Begitu deh Tapi kan kalau Isyang Kita harus makannya kan di restoran ya Pastinya Tapi kalau di rumah Iya Itu kan memang simbolis ya To bring A good luck A good luck Iya Jadi silahkan loh dimakan Tengah Tengah Tengah